Matahari Matahari adalah sebuah obyek kesayangan kita di tata surya yang menjadi salah satu sumber utama kehidupan kita Tapi apa jadinya jika tiba-tiba besok matahari kita ini tiba-tiba menghilang? Apa yang akan terjadi pada kita? Pertama-tama, jika matahari tiba-tiba hilang kita tidak akan menyadarinya selama kurang lebih 8 menit karena itu adalah waktu bagi cahaya matahari untuk bisa sampai ke bumi Setelah 8 menit tersebut, langit kita akan terlihat sangat gelap dan hanya akan disinari oleh cahaya dari galaksi kita Pada minggu pertama, suhu temperatur permukaan bumi akan jatuh mulai dari 0 hingga minus 17 derajat celcius dan dalam setahun, minus 73 hingga minus 100 derajat celcius Akibat dari suhu tersebut, permukaan laut sepenuhnya akan beku dan para layan ilegal akhirnya akan kehilangan pekerjaannya Kabar baik lainnya, akhirnya orang Indonesia akan merasakan salju di halaman rumahnya Kabar buruknya, penjualan kipas angin mungkin akan mengalami penurunan drastis Akibat akadanya cahaya matahari, banyak tumbuhan pun akan mati dalam beberapa minggu karena tidak mampu berfotosintesis Hewan pun akan mati karena kehilangan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanannya Belum lagi ditambah suhu ekstrim yang membuat peluang bertahan hidup semakin menipis Oleh karena itu, diprediksikan hanya mikroorganisme sajalah yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti ini Sedangkan manusia mungkin masih bisa bertahan hidup di bawah laut Memanfaatkan panas dari inti bumi atau menetap di tempat yang memiliki energi panas Meskipun kita seringkali membenci matahari karena takut membuat kulit kita menjadi gelap Tapi sekarang kita sadar bahwa betapa pentingnya matahari bagi kehidupan kita semua Dan seperti biasa, terima kasih